Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang demikian Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Demikian membaca firman Tuhan saat ini Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan Dan terlebih melakukan dalam kehidupan sehari-hari Usiana Sudah-sudah terkasih tema kita saat ini adalah Pengharapan yang tak dinanti Sudah-sudah terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus Setiap kita pasti pernah mengalami jatuh bangun Dalam perjalanan kehidupan kita Ada masanya kita mengalami sukacita yang luar biasa Tetapi suatu ketika kita juga akan mengalami Sebuah kondisi kedukaan, kegagalan dalam kehidupan Yang membuat kita seakan-akan mengalami keterburukan Tetapi kemudian kita juga tidak akan bisa berkata Bahwa senantiasa hanya ada kedukaan Tetapi duka dan suka adalah sesuatu yang datang silik berganti Dalam kehidupan ini Yang tidak dapat dihindari Dan keduanya juga tidak bisa dipisahkan Dari kedua hal ini Maka kemudian kita sebagai manusia yang diberikan karunia akal budi Mampu melahirkan makna baru dalam kehidupan kita Menciptakan pengharapan baru Yang menolong kita untuk terus melaju dalam kehidupan ini Sehingga kalau diibaratkan Pengharapan ini seperti sebuah oase Yang menyegarkan, yang memberikan kita motivasi baru Untuk bangkit dari keterburukan Dan kemudian berani melangkah dalam semangat yang baru Pengharapan adalah hasil refleksi duka dan suka dalam kehidupan Sehingga dalam proses refleksi itu Kemudian kita memahami segala konsekuensi Sekaligus dampak yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini Namun, pernahkah kita berpikir Bahwa ada yang disebut dengan pengharapan yang tak dinanti Yaitu pengharapan yang lahir Bukan dari refleksi atas pergumulan yang kita alami Sudah saudara yang berkasih Rupa-rupanya pengharapan yang tak dinanti ini Juga terjadi pada diri Maria Yang ketika itu didatangi oleh malaikat Dan memberikan kabar sukacita Bahwa dirinya akan mendapatkan kasih karunia dari Allah Bahwa dia dipilih untuk melahirkan anak laki-laki Yaitu Yesus Anak laki-laki inilah yang nantinya akan menjadi raja atas dunia Yang kerajaannya kekal dan abadi Tentu Maria ketika itu juga bergumul Bahwa dirinya adalah seorang wanita yang belum bersuami Namun kemudian malaikat itu meyakinkan pada diri Maria Bahwa roh kudus yang akan menaungi dirinya Sehingga anaknya telah akan disebut sebagai anak alam Maka Maria pun akhirnya menjawab Seperti dalam bacaan kita di ayat 38 ini Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Sudah-sudah yang terkasih Apa yang terjadi pada Maria Adalah bukti nyata Karya Tuhan jauh lebih besar Dibandingkan alam pikir kita sebagai manusia Kita dapat membayangkan kehidupan Maria pada saat itu Ia adalah perempuan biasa Yang mungkin saja tidak punya pengharapan yang muluk-muluk Bisa jadi ia hanya punya pengharapan jangka pendek Yaitu dia bisa bersanding Bisa menikah dengan Yusuf Membangun keluarga yang baik di hadapan Tuhan Dan melanjutkan keturunan Sudah-sudah terkasih Namun Maria dibilih oleh Allah untuk mengandung anak Allah Yaitu Yesus Yang telah akan menjadi juru selamat bagi seluruh alam semesta Sebuah anugerah yang tidak pernah terpikirkan oleh Maria sebelumnya Ini adalah sebuah pengharapan yang tidak dinanti oleh Maria Sudah-sudah aku yang terkasih Dalam kehidupan kita tentu saja bisa merancang dan berefleksi Atas gejolak kehidupan yang kita alami Namun terkadang kita ini lupa Untuk membuka ruang terhadap apa yang disebut dengan misteri Allah Yang melampaui segala rancangan Yang melampaui segala pengharapan kita Bahwa rupa-rupa Allah juga dapat memberikan kita Sebuah anugerah dan pengharapan Yang dinantikan oleh kita Bahkan melebih dari pengharapan kita Yang bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kita Maka yang terjadi adalah Kita hanya bisa gumun Seperti halnya Maria Maka dari itu Mari kita terus berpengharapan Dengan tetap memberikan ruang pada misteri ilahi Supaya kita tetap gumun Tetapi ora gampang kagetan Sehingga kita juga siap Ketika kita menerima kasih karunia Allah Yang melebih dari apa yang kita harapkan Tuhan memberkati saudara sekalian Amin Sebelum kita mengakhiri Kita akan mendengarkan Sebuah kesaksian-kujian yang demikian Selamat Menyaksikan Sehingga siap Disinari terang Cara Tuhan Masihku Sehingga Petang Dengan angin sejuk Cara Tuhan Masihku Tuhanku Lembut dan Nyaya Dan aku Mengasihi Dia Kasihnya Besar Agung Dan mulia Cara Tuhan Menasihku Sedalamnya Seluas Seluas Sangkasa Cara Tuhan Menasihku Seharu Kembang Yang tetap Semerba Cara Tuhan Menasihku Damanya Tetap Pesertaku Pesertaku Dan Surgalah Pengharap Hidupku Tetap Ku Nikmati Penuh Cara Tuhan Mengasihku Sudah-sudah terkasih Mari kita berdoa Kami bersyukur Atas Apa yang dialami Oleh Maria ini Boleh kami Pelajari Dalam hidup kami Ketika kami terbuka Pada misteri Ilahi Allah akan memberikan kami Kejutan-kejutan Yang melebihi Dari apa yang dapat Kami pikirkan Dan kami harapkan Karena itu Mampukan kami Senampiasa Berserah Atas segala Apa yang terjadi Dalam hidup kami Biarkan rencana Allah yang terbaik Bagi kami Karena rencana Allah adalah yang terbaik Dalam kehidupan kami Kami berserah Kepadamu Dan Tuhan Tolong Kami Amin Sudah-sudah terkasih Demikianlah gembala Menyapai Di saat ini Kita kembali dalam Gembala Menyapai Edisi berikutnya Jangan lupa Untuk like Subscribe Dan share video ini Menjadi berkat Bagi lebih banyak orang Tuhan memberkati Saudara sekalian Amin Terima kasih telah menonton